Ketua Komisi 10 DPR RI mendorong batik khas Indonesia, khususnya batik Jawa Timur, menjadi sektor industri kreatif prioritas, selain film, makanan, dan kopi, agar dapat bersaing dengan negara lain. Ditemui saat kunjungan ke Galeri Batik Jawa Timur di Kota Surabaya, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mendorong batik khas Indonesia untuk lebih dikembangkan dan dimasukkan sebagai sektor industri kreatif prioritas, karena batik daerah dapat menjadi produk unggulan Indonesia dalam bersaing dengan produk luar negeri. Hal ekonomi kreatif ini butuh keterlibatan semua pihak, sinergi antara pelaku industri kreatifnya, pihak pemerintah, dalam hal ini kabupaten, provinsi, dan pusat. Lebih lanjut, Syaiful Huda mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat program pengembangan batik Indonesia dengan mempermudah akses pendanaan, menyiapkan pasar, dan meningkatkan promosi produk, karena batik khas Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan. Kemen para rekraf melalui bekrafnya akan kami dorong untuk kerja fasilitasi lebih cepat, karena kita bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Padahal anak-anak muda kita, startup kita ini luar biasa, bisa menciptakan produk yang cukup kreatif dan bisa bersaing dengan negara lain. Dari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan.